Intro Halo, selamat siap semuanya Selamat siap semuanya Apa kabar? Kami disini balik-balik saja ya, Pak? Iya, balik-balik saja Karena kami berdua baik-baik saja hari ini Hari ini kita ada kesempatan untuk pergi gemel di kecikaran Iya, kira-kira kita disini belakangnya Ya, apalagi kalau bukan belanja Lanjarnya Hari ini saya dan Reva kita berdua akan belanja beberapa pakaian dan sepatu Atau mungkin barang-barang lainnya yang kita temui nanti Betul, dan juga hari ini kita akan mempelajari kata-kata apa saja yang bisa kita tanyakan waktu kita belanja ya Iya, jadi tolong mendengarkan baik-baik ya Kata-kata atau kalimat yang kita gunakan pada pelajaran hari ini Mereka, kamu mau beli apa hari ya? Hari ini aku mau kurangin baju ya, jadi hari ini aku mau cari baju Betul juga ya, mungkin Kalau saya sih mau cari kaos kaki Iya, kalau ada kaos kaki aku mau beli kaos kaki Oke, akhirnya kita cari yuk Yuk kita berpisah saja yuk Oke, ayo Valentin Jangan lupa Jangan lupa 酵 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati oke, nah model ini aku suka ya tapi ingat ya sebelum membeli kita harus koreksa dulu atau koreksa dulu size apa yang kira-kira cocok dengan kita di baju ini kira-kira size-nya ada disini ya bisa kita lihat disini atau biasanya juga ada di tempat harga untuk baju dan kalau celana kira-kira seperti ini beratnya kita bisa lihat disini ya nah, untuk ukuran baju dan celana di Indonesia, sama ya dengan di Jepang ada S atau small M atau medium dan L atau large oke, ayo kita lanjut belanja siap nih, ini harganya mbak? ya, ini harga sebuah mikron dan ini harga sebuah mikron dan ini harga datang jadi kira-kira harganya berapa ya mbak? oh, berarti harganya menjadi 100 ribu saja ya oke, baik terima kasih ya mbak nah, jadi waktu belanja belanja baju kita juga bisa lihat ada ini ya kalau ada tanda ini berarti produk yang ditampilkan disini ada diskon 50% jadi, harga disini biasanya sebelum diskon ya waktu kita bayar akan otomatis terpotong 50% jadi, jangan malu ya bertanya ke petugas apakah harga ini sudah termasuk diskon atau benar? selamat menikmati oke, nah kalau kita sudah memilih dan saiznya sepertinya sudah pas ya dengan kita kita bisa coba ya ke ruang ganti terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya sepertinya sudah rusak karena sepatu aurelia sudah rusak bagaimana kalau kita beli sepatu baru yuk yuk makan balas ini ya karena saya bantu mbak ini kan ukurannya kecil ya ukurannya 38 kira-kira kalau ukurannya 40 ada mbak kalau saya lihat sebentar ya mbaknya mau ukurannya 40 ya ya, ukurannya 40 oke, tinggal saya cari dulu ya mbak terima kasih ya mbak terima kasih ya mbak saya coba dulu ya iya wah, iya mbak pas ya pas ya oke terima kasih ya mbak selamat menikmati oke, jadi kalau kalian merasa bahwa ukuran sepatu kalian atau sendal kalian tidak ada yang cocok kalian bisa pastikan itu kepada orang yang menjaga bagian sepatu di situ ya misalnya seperti tadi nah ini tadi ukurannya 38 tapi setelah saya minta tolong untuk membanyak pastikan apakah ada ukuran 40 ternyata ada ya jadi gunakan kalimat tadi untuk mencari ukuran sepatu yang pas dengan ukuran kalian seperti itu oke jadi untuk ukuran yang ada di sekatu atau sendal di Indonesia itu berbeda dengan ukuran yang ada di Jepang ya jadi tolong hati-hati kalau ukuran di Indonesia sepatu atau sendal menggiri ukuran yang sama dengan R4 contohnya seperti ini di Indonesia ukurannya 38 dan di Eropa ukurannya 38 nah kalau di Jepang ukuran 38 itu adalah 23,5 ya oke jadi tolong hati-hati ya nah lebih baik kalau mau belanja online kita harus tahu dulu ukuran internasional dan ukuran Jepang tapi kalau belanja langsung seperti di mal kalian bisa tanya ke mbak-mbak yang ada di pokok tersebut itu selamat menikmati selamat menikmati oh ada aku ya ikuti saya mbak terus tolong ya terima kasih mbak baju yang sama dengan paturi itu ya ini bajunya ada size-nya juga ya ada ukurannya juga oh iya enggak ini size-nya ini ya mbak dimana ya mbak size-nya ada di sini mbak ukurannya kasi di tep oh iya mbak ini ada diskon atau tidak ya kalau ini sekarang gak ada diskon ya mbak oh iya diskon biasanya ada diskon kalau lebaran oh kalau lebaran saja tapi ini karena setelah lebaran jadi tidak ada ya mbak tidak ada ya mbak terima kasih ya mbak terima kasih selamat menikmati di sini kan batik ada beberapa merek yang berkait, kalau misalnya ini krisna, kris atau ajina juga disana, nah kalau merek yang paling bagus itu apa mbak? kalau untuk merek sih semuanya tentu bagus ya, kalau membedakan itu bahkan, kalau misalnya seluruh hari ini, dia nilis 100% pilih satu dan dua tiga, kalau misalkan ajina weda itu, bahannya dobi, kalau balik sekali itu dari kartun, jadi yang membedakan kualitas itu dan bapaknya mbak berarti tergantung kualitas juga harganya beda ya? kalau misalkan kualitasnya bagus pasti harganya juga enggak akan membedakan kalau yang paling marah, murah berarti ya? kalau yang paling murah di atas ketiga itu jadi yang paling mahal gitu ternyata yang ini ya Oke, hari ini belanja dengan kita sudah selesai ya Maka teman-teman semuanya sudah perhatikan baik-baik Kata-kata yang kami ucapkan waktu bertanya Lihat dikasihnya juga Betul sekali Biasanya kalau bicara dengan orang Indonesia Mungkin kecepatan bicaranya akan lebih cepat lagi ya Betul ya Jadi, kalian semua coba berlatih ya menggunakan video kami ini Dan juga jangan kagur-kagur ya untuk meminta Petugasnya berbicara lebih pelan Betul, iya Nah, kalau misalnya petugasnya tenang cepat bicara Kalian bisa menggunakan kata-kata yang sudah dipelajari sebelumnya ya Oke, jadi soalnya setiap ini ya Sekian dari video kami Terima kasih banyak Jangan lupa untuk gunakan kata-kata yang sudah dipelajari Sampai jumpa di kesempatan lainnya Bye-bye Sampai jumpa di kesempatan lainnya